Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Amis, selamat datang di channel Aquatic Farm Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Yang baru bergabung di channel ini Silahkan jangan lupa untuk memadamkan tombol subscribe-nya ya kawan Terima kasih Oke dan kali ini masih di jalur pembahasan ikan cichlid Afrika Dan ikan kali ini yang akan show adalah metriak lima pulp ikan Seperti apa itu ikannya? Nanti kita bahas Gimana? Udah pernah lihat belum ikan ini? Eits, jangan sampai salah ya Ini bukan ikan cichlid maison drift Yang sering kita lihat di penghobis kalangan kolektor ya guys Di Indonesia maison drift udah ada, udah banyak ya Dan sebutan lain dari ikan ini adalah Pseudotropeus king si jay Wow cukup keren ya king si jay menelambangkan sebagai apa ya Ikan ini salah satu cichlid yang sangat menarik dan bukan salah satu cichlid yang populer Dan masih terbilang sangat jarang lah ya Langka di Indonesia gitu Dan banyak sekali ikan cichlid yang mirip king si jay ini Karena termasuk golongan keluarga mbuna Dan ada juga keluarga jenis yang mirip dari ikan ini Yaitu keluarga dari golongan Sinotilopia afra Namun penelitian mengatakan lebih menilai ikan ini ke jenis Pseudotropeus sp Dan by the way Ikan ini tersebar di bagian pulau Lykoma Danau Malawi Afrika ya Ikan ini dijuluki membuna kerdil oleh orang-orang luar sana Mereka tumbuh hanya maksimal sekitar 3,5 inci Berbeda dengan maison drift Maison drift bisa lebih dari segitu Oh segitu Nah perbedaan dengan maison drift Kalau ikan king si jay ini Corak garisnya tidak full ke bagian depan muka Sedangkan maison drift Dia memiliki corak lebih banyak sampai ke muka-muka Wah kayak barong say Dan memiliki sirip yang agak runcing dan panjang Itu berlaku untuk maison drift ya guys Beralih ke makanannya Untuk makanannya sendiri Lebih umum daripada ikan cichlid Afrika lainnya Khususnya di jenis pembuna Meskipun bukan tergolong ikan cichlid yang berbadan besar Dia berani dan aktif sepanjang waktu Yalah buna gitu loh Siap pasang badan ketika ada yang akan merebut wilayah kekuasaannya Terot teritori Teritori gitu ya guys ya Oke mungkin cukup sekian informasi yang saya dapatkan Setelah merangkum dan mempelajari dari beberapa forum Mengenai ikan cichlid Afrika Dan semoga bisa untuk menambah wawasan bagi kalian semua Di dunia ikan cichlid Afrika Terima kasih yang sudah menonton Dan saya pamit Untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang sudah menonton Terima kasih yang sudah menonton